Welcome back to my channel, balik lagi di channel kami Budi Tronic Official Kali ini saya mau bahas sedikit tentang sound cut Sound cut artinya ya biasa ya, zaman sekarang sound cut itu memang perlu Apalagi buat percuanan ya Disini saya mau bahas sedikit tentang sound cut hardware Hardware ini mengeluarkan sound cut tipe terbarunya Pengeluaran edisi pertama untuk sound cut merk hardware Tipenya SC310 Seperti ini tampilan packaging untuk sound cut merk hardware Tipenya SC310 Sound cut professional Banyak kelebihannya, dia bisa loop recording dan USB audio sudah support Dan yang pastinya sudah mengangkat 48V untuk mengangkat mic condenser lah ya Rekomendasi untuk kalian, kalau misalkan kalian butuh sound cut murah dan berkualitas Untuk kegiatan seperti podcast atau kalian mau rekaman lagu sendiri Kalian hanya butuh sound cut ini aja, tinggal dicolok ke laptop Mudah sekali gunakan ini, tanpa power pun Kalian tanpa misalkan kalian tidak membawa adapter atau apa Kalian tinggal pakai handphone bisa mulai rekaman kalian Yang penting ada aplikasi pihak ketiga di handphonenya ya guys Oke langsung aja, kita buka untuk Eh sebelum kita buka, kita cek Apa sih kemasannya? Hanya gini aja sih, tadi kita disebutkan Disini ada spesifikasi guys Untuk packaging depannya Seperti ini ya, yang pastinya ada tipenya HWLS C310 Tertulis disini ada 24 bit 192 khz Dan support loopback internal recording Yang pastinya spesial for recording Apa sih artinya spesial? Nanti aja kita cek Apa kelebihannya Oke guys, kita unboxing aja dulu Yang pastinya ada buku kitabnya Kitabnya satu lembar segini aja Satu lembar ya? Tanya satu lembar guys Dan bahasanya pun inggris Ini garansi resminya Kartu garansinya Ada USB Untuk printer ya Hampir sama kayak gini Dan ini untuk USB type C Dan ini unitnya Sekepal tangan Kalau untuk ukuran Sekitar Oh sebentar Saya cek ukurannya Untuk panjang sekitar 17 cm Untuk tinggi sekitar 5 cm Dan lebar 10 cm Berarti 17 x 5 x 10 Cukup kecil Kalian juga boleh Dimensinya seperti ini Untuk berat sekitar 800 gram Oke guys Ini kita yang dipakai Oke untuk bagian-bagian depannya Seperti ini guys Untuk knobnya ada 5 ya Disini yang pasti gain Gain Ini untuk knob mix Ini knob loopback Dan ini knob pawn Dan disini ada Untuk high Z nya 24 bit 24 bit Atau 192 khas Ini untuk XLR nya Mic line nya Ada 2 ya guys Yang kalian butuhkan Yang kalian butuhkan dan disini Untuk low cut nya Ini input Ini untuk volume Volume mix Jadi volume master mix nya disini Ini loopback Ini untuk pawn Tadi sudah di info Dan untuk belakang Belakangnya ada USB 2.0 Di sini power source nya Kalian mau aktifkan yang USB 2.0 Atau kalian mau aktifkan 5 volt DC Tapi untuk ini Dia Konektor nya Type C ya Disini line out Dan ini untuk On off 48 volt nya Disini USB audio interface nya Kiri kanan Yang pastinya hologram handwell Original Kita tes Oke guys Ini langsung aja kita tes Kita tes Pake laptop ya Tadinya saya mau pake Pake handphone Cuman Konektor nya Lupa dibawa Jadi kita tes Pake laptop Karena kalo pake handphone Harus menggunakan Konektor USB USB to USB Jadi kalian USB to type C Jadi Kalian butuh Konektor USB Mail Keluarnya Type C Untuk colokan ke Android HP ya Nanti kalian tinggal Pake aplikasi pihak ketiga Di playstore Tinggal diunduh Dan kalian juga bisa Podcast disitu Gak ribet guys Tanpa power Kalian tinggal Masukin type C aja Colokin ke laptop Dan langsung bisa Digunakan shortcut nya Nah disini Sudah menyala guys Jadi kalian Tanpa perlu Adapter Dibandingkan dengan Mixer Memang beda ya Untuk si Soundcut ini Memang Suaranya lebih Agak-agak Pici Pici itu Maksudnya Tidak keluar Bising apapun Yang saya tes Ya Oke guys Disini saya pake Laptop ya Audition Pake software Audition Disini untuk Cara Kita pake Rekaman Misalnya Kalian mau Rekaman lagu Disini kalian colok Untuk Rekaman Mic nya Dan disini Untuk gitar Jadi kalian Jadi kalian bisa Akustikan Masuk rekaman Ke laptop Atau ke handphone Dan disini Nah disini Ada output Untuk speaker Ya guys Kiri kanan Kalau kalian Misalkan mau Tambah speaker Yang besar Kiri kanan Misalnya speaker Aktif gitu ya Kalau ini pembagi Jadi bisa Speker kiri kanan Kalau kalian Mau nyatu Spekernya Kalian tinggal Pake untuk Jack 3,5mm Untuk out Spekernya Nah disini Untuk Mix satu lagi Kalau kalian Untuk podcast Saya sudah Coba Pake Software Audition Ke Mic Asley Nah seperti ini Apa adanya Apa ala kadar Kita tes Karena memang Gak punya Gitar Gitar listrik Jadi kita tes Sound aja ya Pastikan kalian Aktifkan 48V Ada di belakang Socketnya Untuk Phantom 48V Nah disini Ada packing ya Jadi kalau kalian Volumenya Kebesaran Packingnya Pasti ada Indikator Daruratnya Nah disini Kalian mau Pake 24bit Atau 192KH Tinggal pencet aja Di bawah Tombol Gain mic nya Nah disini Untuk loopback nya Kalian mau Pake loopback Tinggal ditekan aja Kalian mau Masukin Misalkan Kamera ya Kamera Suara kamera Kalian Masuk rekaman Ke si Sound cut H2L ini Kalian tinggal Masukin aja Contohnya Seperti ini Untuk Jack nya Akai Keluarnya Jack 3,5 TRSS Dan 6,5 TRSS Jadi nanti Untuk Knop nya Ada di bagian Headphone nya Kita tes Untuk Speckernya Sekian aktifkan 48V nya Ada di belakang Soketnya Nah saya pake mic bluetooth 48V nya Nah disini ada Packing ya Ini kalau Kalau mau Kebesaran Packing nya Pasti ada Indikator Dan Paling itu Guys Dari kami Untuk Percobaan Sound cut Handwell SC310 Untuk Perihal nya Hampir sama Kalau untuk Sound cut Kayak Misalkan Scarlett Atau Bearingnya Hampir sama Penggunanya Tapi Harganya Lebih Terjangkau Kalau untuk Hardwell Kalau untuk Scarlett Lebih mahal Kelanjutannya Saya belum Utak atik lagi Seperti apa Saya belum Atau kalian bisa Karaoke langsung Dari Handphone Eh dari Handphone Dari handphone pun bisa Dari misalkan Dari laptop Masuk ke Sound cut Dan dari sini Masuk ke Specker aktif Atau Specker apapun Bisa Yang penting Support Untuk Si Sound cut Ini ya Hanya itu Untuk Review singkat Untuk hardware SC310 Pastikan kalian Membeli produk Hardwell Yang bergaransi resmi Untuk harga Kalian boleh cek Di link deskripsi Kalau ada pertanyaan Kalian tolong tulis Di kolom komentar Jangan lupa Like, comment Dan share Dan subscribe Buditronic official Untuk video berikutnya Kalian boleh tonton Di layar Handphone kalian Atau layar kaca kalian Sampai jumpa Di video berikutnya See you next time Sampai jumpa